Tentang pemeriksaan dari pemimpin Front Pembela Islam, ada Rizik Syihab yang menjalani tes swab antigen sebelum diperiksa oleh penyidik terkait kerumunan di Petamburan, Jakarta. Hasilnya, Rizik dinyatakan negatif atau non-reaktif swab antigen. Kepada tim DTKOM, Kabit DOKES Polda Metro Jaya Kombes Pol Umar Syahab menyatakan bahwa Rizik Syihab negatif atau non-reaktif swab antigen. Usai melakukan swab tes, saat ini Rizik ditemani oleh kuasa hukumnya sedang menjalani pemeriksaan terkait kasus kerumunan di Petamburan. Hingga Sabtu siang, pemeriksaan pun masih berjalan.